Seorang suami bernama Iwan di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, tega menghabisi nyawa istrinya Risma Fatmawati pada Sabtu 4 Mei 2024 malam. Korban diduga dianiaya dan ditusuk menggunakan sikat gigi hingga tewas. Jasad Risma itu pun ditemukan oleh ibunya dengan kondisi bertaburan bedak. Risma Fatmawati ditemukan ibunya bernama Norida dalam kondisi tewas di kamarnya pada Minggu 5 Mei 2024 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan terdapat satu sikat gigi yang menempel di leher korban. Sikat gigi tersebut kemudian diduga menjadi barang bukti yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Dugaan pembunuhan itu juga semakin kuat setelah suami korban tidak diketahui keberadaannya dan diduga telah melarikan diri. Adapun saat ini jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Batu, Kundur untuk proses visum. Tim Inavis Polres Karimun juga telah bergerak dari Karimun menuju Tanjung Batu untuk melakukan olah TKP. Beberapa jam setelah korban ditemukan, pihak kepolisian Kundur berhasil mengamankan suami korban. Penangkapan dilakukan oleh personel Polsek Kundur Utara ketika suami korban hendak pergi menyeberang ke Karimun. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.